Masakan Nusantara itu kaya sekali. Kaya akan bahan, kaya akan filosofi, kaya akan jenis makanannya itu luar biasa. Seniman paling berhasil itu menurutku pemasakan. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi waktu kecil baru saya merasa bahwa setiap kali saya dipotong rambut, itu saya pasti nangis. Selalu saya didatangi lewat mimpi. Bahwa saya harus kembali ke desa, harus mengabdi menjadi seorang jurumangku. Jadi dapur Bali Mulai ini berdiri sebenarnya semenjak saya kembali ke desa. Sudah dinobatkan menjadi seorang jurumangku dalam suci. Kalau aku dengan privilege hidup di Jakarta yang ekonominya sudah jauh lebih baik daripada maksa kecil, aku sering banget beli itu ikan asin gepeng-gepeng itu gak tau namanya apa. Yang peda. Iya semacam itu. Terus sambal terasi sama nasi. Untuk mengembalikan memoriku di masa lalu bersama ibuku gitu. Ibu masih ada? Masih ada. Tapi kayak waktu itu kok enak banget ya waktu kecil ya makan itu. Aku berharap apa ya enjoyment makan itu aku kembalikan saat aku di Jakarta. Untuk mengulang mungkin apa ya rasa kenikmatan yang sama gitu. Bisa gak berhasil gak? Gak pernah berhasil tapi sebenarnya itu untuk apa ya mengembalikan bahwa kamu pernah perhatikan loh kok di hidupnya gitu loh. Itu yang membuat aku kayak ngerasa ground day terus gitu loh. Lalu roll di rumah kalau makan gak boleh tuh. Sisa. Karena ya kita dari keluarga yang gak bisa support sesuatu yang banyak gitu. Jadi ya yang ada ya harus clean slate. Balik ke setelah makan ini harus bersih. Kalau enggak beneran diajar. Sama sekarang ngefec gak? Ngefec gue gak pernah ninggalin. Makanya selalu gue bilang take no prisoner. Gak boleh ada tawanan yang pulang ke dapur. Aku pikir memori nancep di makanan itu. Ternyata doyan tuh butuh proses. Oh itu dia. Ibuku tuh buka pintu. Kamu kok hiteng banget udah makan? Iya. Itu juga love language loh. Love language. Kamu jelek banget udah makan belum? Tuk, tuk. Iya kan? Iya, iya, iya. Tidyan yang ngalamin dia ketawa. Tapi ngina dulu terus udah makan sih. Kok mama gak care sih kayak ibu-ibu yang lain. Padahal ibu yang lain juga kayak gitu sih. Buku Indonesia yang kayak gitu sih. Mungkin kita juga bukan orang yang bisa ngexpresiin verbal ya. Banyak kan. Orang Indonesia kayak. Orang Indonesia aku lebih senyum. Sangat ekspresif. Agresif-agresif bos. Jangan lupa. Cuma paras di depan aja. Tapi akhirnya di luar kontrol ngeluarinnya kayak gitu. Udah makan. Itu nice banget sih. Aku seneng banget. Kultur, kultur mungkin seperti kita bicarakan tadi, kultur kita dibesarkan, kultur keluarga, kasarnya keluarga kan negara-negara kecil. Keluarlah kita prajurit-prajuritnya jadinya kayak apa gitu loh. Balik lagi ke ibu. Kalau lagi. Dia suka tak suapin yuk. Dan aku secretly sampai misalnya umur udah SMA itu masih suka. Itu rahasia-rahasia. Itu rahasia-rahasia. Iya. Memori ibu nyuapin anak gitu. Tangan. Pakai tangan tuh menurutku ajaib sih. Iya. Setuju banget. Kalau masih punya opsi makan pakai tangan gitu kan kadang-kadang juga ada hal yang menarik ya. Kenapa kita pakai tangan dan kita sangat ahli gitu. Kita ahli banget loh. Bapak jari kita tuh sangat kepenariannya sangat canggih gitu. Dan ada juga orang Indonesia yang menolak jadi Indonesia kan. Kayak oh makan harus di ini. Referensinya. Referensinya. Itu no. Kayak kita nih sepele. Berapa jagonya sih kita megang. Pisau roti. Oh aku kira dulu roti itu motongnya aku gak ngerti kan. Gak ada ngerti. Aku gak ngerti. Aku pakai pisau biasa. Kok geret-geret gak bisa ya terus jadi tuh hancur. Itu aku suka terganggu karena fungsi tangan kita yang sesungguhnya adalah memegang mereka. Supaya kita ada ikatan ya dari awal. Itu engage. Coba liat aja kalau laki Bali mebat itu adalah euforia tersendiri itu. Pesta makan itu orang makannya pasti banyak-banyak gitu. Dan gak ada yang pakai sendok. Mereka makan juga gitu jadi lebih nikmat. Iya. Benar. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Kalau kita pergi ke laut mau mancing, mau berenang, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Karena air cepat sekali meresponnya. Kan begitu. Karena tubuh kita juga dibentuk oleh mayoritas air kan. Karena di dapur ada api, ada air, ada tanah, ada udara, ada ether. Nah di dalam diri kita juga begitu. Makanya bapak saya selalu ngasih tahu, kalau kamu mau menjadi seorang tukang masak yang bagus, kamu harus membuat hatimu dulu bagus. kenapa sih generasi kita generasi yang muda sakit? Karena kita melewati generasi yang dari bercocok tanam, dari tanah, terus kita harus dipuntut, harus kerja, cari uang, segala macem. Jadi ada masuk budaya praktis tersebut. Jadi kita praktis. Ada makanan kaleng, ada siap saji, segala macem. Nah after effectnya di generasi kita. Itu ya, makanya kita harus kembaliin itu lagi gitu, supaya efeknya jadi lebih baik lagi gitu. Gimana? Tapi juga kadang prakteknya tuh sulit juga ya. Karena kadang kita udah tinggal di tempat-tempat yang memang tidak punya area buat source juga. Source-nya udah gak ada jalan ke pasar. Pasarnya jauh banget ternyata kayak gitu. Dan yang jahat juga mungkin menurutku agak-agak bitter dikit ya, bentuk-bentuk kembali ke alam, yang harusnya sangat simpel. Dari-di ribet. Diribetin dan dibimbunin sama kapitalisme. Ulekan itu sangat sakral kalau menurut cerita orang tua kami. Itu awal muasalnya kehidupan. Jadi ada lingga, ada yoni. Di dapur itu juga ada yang namanya tungku. Jadi tungku yang ada di desa kami itu memang tiga lubang. Jadi kata almarhum bapak saya bilang, ini seperti kehidupan manusia. Jadi dari lahir, hidup, meninggal. Jadi obrolannya begini itu membuat aku mikir nyebelin banget ya. Dulu kita makan tuh untuk mempertahankan hidup gitu loh. Sekarang ini termasuk kemajuan kebudayaan atau justru... After effect, kebenturan. Ya kayak justru kita gak hanya ngomongin tentang kita tetap hidup dengan makan. Tapi sekarang kita harus berhati-hati makan supaya tetap hidup gitu. Iya, benar-benar. Berhati-hati makan untuk berusaha untuk hidup. Jadi yang menarik juga ditambah makanan-makanan kamu tuh apa. Kan you are what you eat kan. Itu paling gampang kan. Tapi kalau semua jadi seragam, sebenarnya kita tuh siapa gitu. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berhenti makan. Orang makan ya, orang kusah ngumpul. Gak bisa ngumpul. Gak bisa ngumpul. Karena ngumpulnya jadi... Halo, selamat malam Pak Jelok. Terima kasih. Gimana makan malam? Terima kasih banyak Pak Jelok. Ini gak cuma ngasih makan. Cinta pertamanya langsung di desa ini. Ini apa, perasa asam di gunung. Garam di laut. Kebetulan di sini semua ada. Aku ngerasa duduk di sini, diberi makan, itu kayak pulang ke rumah gitu. Rasanya kayak pulang ke rumah gitu. Karena udah sightseeing dulu kan ya. Dari japur gitu, inget semua itu. Memorinya ya. Memori-memori masalahnya itu zing zing zing. Tiba duduk, makan gitu. Terus kayak, yaudah aku dimiliki gitu sama tempat ini gitu. Kalau soal ini, bisa dijelasin gak tentang minuman? Minuman arah ini? Iya. Kan di belakang kita kan ada lab, nek? Iya, iya. Laboratorium. Emang lab loh ini. Makanya kadang-kadang kan tradisionalitas tuh kayak lab tuh gak mungkin hadir di tradisionalitas. Ini kan lab-nya bapak kan? Iya. Untuk nge... Iya. Nge-adar. 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 Itu ada gak ada sejarah spesifik gak sih tentang arak di sekitar sini? Jadi gini. Saya melihat semenjak kembali ke desa itu, banyak sekali potensi-potensi yang ada di desa itu kalau kita kemas dengan baik, kita perkenalkan dengan dunia luar, itu akan menarik banget. Nah kita juga boleh sombong kalau memang kita diterima, kan begitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita belum apa-apa udah sombong, nah itu yang bahaya. Nah kayak saya disini memang alami sombongnya. Kenapa tuh? Kembali lagi. Alami sekali saya yang sombongnya. Contoh besok. Misalnya nih, Pak Gerusi. Itu berapa ada WA maksud. Pak, bisa gak saya makan siang? Saya gak bisa buka. Pak, bisa gak makan malam? Saya gak bisa buka juga. Ya alami, karena saya mau sembahyang. Saya tertarik dengan kesombong, kata kesombongannya kan akhirnya kan kita ngeliat masa depan tuh beneran ditentuin oleh kota besar gitu. Kita generasi muda juga kadang-kadang, apa iya ya? Emang harus begitu ya, harus migrasi ke kota besar, harus kerja banding tulang di kota besar. Sedangkan desa, desa dulu tuh sama dengan kampungan. Atau kampungan katanya. Desa sama dengan seni bertahan hidup. Iya. Sekarang, Pak Juro kayak udah mulai ngebuka ruang-ruang yang enggak kok desa ada kelasnya gitu. Iya dong. Bisa sombong, Mbak. Bisa, bener. Tergantung kitanya. Justru sangat itu sombongnya tuh kan sudah ada isinya gitu. Karena tidak bergantung dengan yang lain. Makanya itu yang saya bilang. Kalau memang kita menjadi orang apa adanya, jadi memang alami gitu-gitu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jadi menu saya itu, ya menu tradisional, menu desa. Sehingga bahannya pun ngambilnya ya di desa. Dengan kita tetap melastarikan makanan tradisional, akan berdampak kepada kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah makanya, kalau saran saya, kalau mau hidup di desa, bergaya lah. Hidup seperti di desa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Bagaimana kita bersulang? Supaya sehat selalu. Mari. Mari. Bersulang. Balimu. Balimu. Sehat selalu. Ya selalu kita semua, Pak. Bambang. Marilah kita maju bersama. Makmurkan desa, bukan bayar bunga. Marilah kita maju bersama. Makmurkan desa, bukan bayar bunga. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.